Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Sahabat Kogrin Jumpa kembali ya Di channel HDW Yudi Kogrin Apa yang anda tanam hari ini Pada kali ini saya akan Menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Nova Yang menanyakan bagaimana Agar tanaman puring itu Bisa berjabang Ini salah satu contoh yang Sudah saya Buat perjabangannya Lumayan banyak Mudah saja sebenarnya ya Karena punya Mbak Novi Katanya hanya lurus ke atas Satu batang Yang pertama itu mungkin wadah Itu terlalu kecil Sehingga dia sulit untuk Melakukan perjabangan Nah untuk memaksa perjabangan itu Kita bisa lakukan dengan Trik memotong Bagian batang Pada tanaman puring tersebut Ini ya Ini pada awal Pemotongan Nah ini Batang utama yang sudah saya potong Kemudian dia menghasilkan Cabang tiga Kemudian Bercabang lagi Kemudian kita potong lagi Begitu seterusnya Nah ini sudah saatnya Kita lakukan Pemotongan Ini beberapa saat yang lalu Juga saya lakukan Pemotongan Dan muncul Dua cabang Itu ya Mbak Dwi Nova Silahkan dicoba Ke tanaman puringnya Nah ini yang perlu Saya lakukan Pemangkasan lagi Yaitu ini Cabang yang ini Nanti akan saya pangkas Kemudian bagaimana caranya Agar bisa Tumbuh Cabang lagi Yang lebih banyak Silahkan simak videonya Ya Ikuti Langkah-langkah yang Seperti saya lakukan ini Pertama pilih dulu Ya Batang Cabang yang akan kita Buat Perjabangannya Itu Semakin banyak Dan Usahakan Memotongnya itu Di atas Daun pertama Sisakan beberapa daun Semisal ini ya Cabang ini Saya Ambil sekitar 5 sampai 8 daun Di atasnya Baru nanti Saya potong Tinggal kita potong Seperti ini saja Nanti diharapkan Dari Ketiak daun Itu akan muncul Perjabangan baru Demikian juga Dengan yang ini Terus saya akan ambil Satu lagi Yang sebelah sini Bisa terlihat ya Sahabat Nah Seperti ini cukup Dia masih terlihat Rimbun Kemudian Kita Punya Tiga Pucuk Yang bisa kita Tanam kembali Sekarang kita Lihat hasil yang Sudah saya potong Pada awal Pertama kali Inilah ya Hasil Pemotongan Pertama kali Pada Batang Puring Ini Saya lakukan Pemotongan Kemudian Disini Tumbuh Cabang baru Di bawahnya ini Kemudian Di bawahnya Juga muncul Bakal-bakal Tunas baru Ini Sehingga nanti Pastinya Puring ini Akan Pendek Dan Rimbun Itu ya Mbak Dwi Nova Silahkan Dicoba Cara ini Semoga Berhasil Dan Puringnya Tidak Kelihatan Meninggi Hanya Satu batang Saja Ini salah satu Contoh juga Puring yang Hanya Satu batang Ke atas Nah Mungkin Punya Mbak Dwi Nova Seperti Ini ya Hanya Satu batang Menyulur Ke atas Tanpa Adanya Percabangan Sampai Tinggi Sekian Nah Itu Disebabkan Oleh Faktor Yang pertama Potnya Ini Kurang Besar Coba Mbak Nova Sesuaikan Dengan Ukuran Tanamannya Kemudian Bisa Mbak Nova Lakukan Pemangkasan Pada Batang Utama Ini Ambil Sekitar 8 cm Ya 8 cm Sekian Ya 5-8 cm Tidak apa-apa Asalkan Masih ada Bekas-bekas Daun Disini Nanti Pasti Akan Tumbuh Jabang Jadi Tidak Usah Takut Mati Tanamannya Yang penting Kita Rawat Terus Kemudian Batang Pokoknya Ini Puringnya Semakin Banyak Ini Salah satu Contoh Yang Tidak Bercabang Oke Demikian Tadi Saya Mencoba Menjawab Pertanyaan Dari Bap Nova Mudah-mudahan Berhasil Dengan Perlakuan Seperti Ini Puringnya Bisa Rimbun Bisa Banyak Cabang Seperti Ini Jangan Lupa Like Kemudian Share Bagikan Jika Video Kami Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukungannya Untuk Channel Kami Agar Kami Lebih Aktif Dan Giat Lagi Membuat Video-video Tentang Berhampun Di Rumah Salam Go Green Apa Yang Anda Tanam Hari Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai